Halo guys, kembali lagi di channel Akem sama nilai-nilai Baik, hari ini kita akan membahas tentang Filmo Rago Dimana Dimana Filmo Rago ini banyak digunakan Untuk mengedit video Seperti Youtuber-Youtuber pemula Untuk cara mengeditnya mungkin sudah banyak channel-channel yang membahas Tentang cara mengedit video di Filmo Rago ya guys Sekarang Saya hanya memberitahukan kepada teman-teman semua Bahwa Cara menghilangkan Logo Filmo Rago di video kita Misalnya kan setelah kita mengedit video Disitu ada logo Di akhir video disitu ada logo Disini saya akan mengasih tau Caranya untuk menghapus Atau menghilangkan logo tersebut Simak video ini Langsung saja kita ke aplikasinya Ke aplikasi Ke aplikasi Ke aplikasi Ke aplikasi Ke aplikasi Ke aplikasi Kita buat video terbaru Kemudian Kita cari Yang ada Logo Filmo Rago nya Saya cari sebentar yang ada logo Filmo Rago nya Kita coba tes dulu Ya ini ada logo Filmo Rago nya Kita tambahkan Lalu berikutnya Kita putar kembali Kita putar kembali Oke Ada logo nya Sekarang kita simpan Kita tunggu sebentar Oke Cara yang pertama Bisa kita Upload langsung Ke youtube nya Nanti di youtube itu Bisa kita potong langsung Tapi Menurut saya ini Mungkin agak rebate nya Setiap kita kali edit video Harus Posting langsung Mana tau Ada yang kita Tambahkan Sekarang Teman teman saya lihat Saya Apakan sebentar dulu Berlenscape Nah Bisa kita potong Langsung Kemudian Bisa kita langsung Upload video nya Seperti ini Oke Kita buang saja Kira-kira Kira-kira seperti itu Ya teman teman Kemudian Ada satu lagi Yang paling Yang paling Cepat Kita buat Disini Kita Punya aplikasi Video editor Teman teman Bisa download Di playstore Download Video editor Langsung saja Kita Pangkas cepat Kita cari video Yang ada logo Filmorago nya Oke Bisa teman teman Lihat Ada logo nya Kemudian kita potong Langsung Sampai Yang gak ada Logo nya Kita potong langsung Kita tes Oke Kalau sudah Teman teman Bisa Klik tombol Yang bagian atas Untuk memangkas nya Disini Saya coba-coba dulu Untuk mempaskannya Sudah pas Langsung saja Kita Klik tombol atas Lalu Tekan pangkas Oke Sudah selesai Kita coba Tengok sale nya Oke Sudah terpotong Oke guys Selamat mencoba ya Jangan lupa Di subscribe Channel ini ya guys Supaya Lebih maju lagi Terima kasih